Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sobatku semuanya dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu kembali lagi bersama saya di channel Sobat Hati Kalina Terima kasih buat kalian semua sudah mengklik video ini Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya Amin Oke jadi di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bermelodi menggunakan aplikasi Real Guitar Nah Real Guitar ini kalian bisa download di Play Store ya Untuk tampilan di Play Storenya seperti ini kalian tinggal download saja gratis ya Ingat gratis Nah lalu setelah kalian download ya supaya bisa untuk bermelodi ya Kalian pastikan tampilannya seperti ini Kalau belum seperti ini caranya bagaimana Nah kalian klik logo gitar kecil yang bagian atas kiri ini Ya saya ulangi Gitar kecil seperti ini Nah tampilannya ada chord normal, chord AC, solo Kita pilih yang solo supaya bisa untuk bermelodi Lalu disini ada banyak pilihan gitar Nah acoustic, clean, distorsi Nah disini saya menggunakan gitar skin yang Hendrick ya Hendrick Nah saya suka pakai yang ini ya Lalu kalau suara gitar kalian berkepanjangan seperti ini Nah seperti itu Tidak langsung berhenti Tinggal dimatikan yang merah-merah ini sebelah kanan Nah Seperti itu ya Oke langsung saja kita bahas dan nanti saya akan berikan musik Untuk kalian langsung bisa praktek dengan tutorial yang saya berikan Oke sebelum kita bermelodi menggunakan aplikasi real guitar ini Nah pastikan dulu kalian mengetahui rumus tangga nadanya Nah jadi kalian bisa simak tulisan di atas ini ya Di atas C, D, I, F, G, A, B Nah C lagi Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah jadi itu adalah solmisasi ya Solmisasi jadi seperti itu Lalu untuk mengaplikasikannya ke gitar itu bagaimana sih Jadi disini kita akan pelajari itu ya Nah supaya bisa bersolmisasi Kalau sudah bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do Itu dijamin bisa untuk bermelodi Nah sebelumnya kalian harus menghapal ini ya Nah C, D, F, G yang atas ini Nah ini antara E dan F itu kan tidak ada crash-nya Lalu antara B dan C itu tidak ada crash-nya Nah saya akan contohkan seperti yang di piano Supaya logikanya itu lebih mudah Nah ketika tampilannya di piano kita Do, re, mi-nya itu seperti ini ya Nah ini ada C, D, I, F, G, A, B Itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si Jadi seperti itu Lalu C lagi berarti do lagi Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah do, sila, sol, fa, mi, re, do Nah jadi seperti itu Ini kalau kesini sama saja Cuma oktapnya dia lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Ke kanan lebih tinggi lagi Lalu kita bahas yang ini Yang tidak ada crash-nya E dan F Lalu B ke C Nah jadi kalian bisa simak ini Do, re, mi, C, D, E E ini atasnya kan tidak ada hitamnya ya Berarti kan langsung E ke F itu langsung Tidak ada E crash Tidak ada Lalu B ke C Itu kan atasnya tidak ada hitamnya Tidak ada B crash Langsung B ke C Jadi seperti itu ya Kalian pahami dulu ini Jarak-jaraknya Kalau misalkan E ke F ini langsung Nah B ke C ini langsung Jadi seperti itu Kalau C ke D Nah ini ada hitamnya Ini ada crash-nya Jadi seperti itu Ini logika dasarnya seperti ini Sama saja kita ke gitar Kita balik lagi Seperti ini Lalu kalau di gitar ini Kalian harus ada yang dihafal Dihafalkan di bagian senar ini Di bagian senar ini Nah ini ibaratkan senar tanpa dipencet fret ya Saya kasih tulisan disini Saya kasih tulisan Jadi E B G D A E Jadi seperti itu ya E B G D A E Nah kalian bisa segering shoot ini ya Untuk nanti lebih mudah untuk belajaran Jika kalian lupa ya Jadi seperti itu Nah setelah kalian mengetahui Note ini Nah E E Nah E ini kan kalau misalkan Di dalam Doremi itu kan Doremi Mi ya E C D E Mi ya Nah C nya itu kan Do C D D Re Mi itu E ya C D E Do Re Mi Jadi seperti itu Kalau sini E Sini B B itu Si ya Jadi seperti itu ya Tinggal dihafalkan saja urutannya Sini E Sini E lagi Lalu cara menentukannya bagaimana Nah ini Kalau kalian sudah menghafal ini Tinggal dipakai rumus yang ini Nah ini kita menentukan dulu Kesamping dulu Biar kalian paham dulu logika dasarnya Jadi Kalau misalkan Sini E Nah ini Oktab Note terendah di gitar ya Nah E Paling atas Paling bojok Nah seperti itu Lalu Di rumus ini ya Dari E itu kan ke F langsung ya Langsung Berarti sebelahnya Sini E Sini F Nah Kalau dari F ke G Dari F ke G Nah itu kan melewati crash ya Berarti di jarak Jadi seperti itu Jadi kalau Sini F Berarti sini G Nah Jadi seperti itu ya Kalau Cuma sebelahnya F Berarti F kreis Sini F Sini F kreis Sini G Sini G kreis Sini A Sini A kreis Sini B Sini C Jadi E, F, G, A, B, C Jadi seperti itu ya Ini untuk senar yang paling atas sendiri Lalu kalau misalkan senar lain bagaimana Sama saja ya Kalau untuk menentukan kesampingnya seperti itu ya Ini nada apa tinggal dihitung saja Misalkan ini nada apa Ini nada apa nomor 3 ini Tinggal dihitung saja Sini kan E, sini B Tinggal dihitung B, C, D Jadi seperti itu ya Jadi ini nadanya nada D Atau kalau Do, Re, Mi-nya Re Jadi seperti itu ya Jadi Si, Do, Re, Mi, Fa Seperti itu ya Berlaku untuk semua senar juga Nah ini kan logika dasarnya sudah masuk ya Seperti itu Lalu kalau kita kan Kalau bermelodi itu kan Do, Re, Mi, Sol, Mi, Sasi-nya itu kan ke bawah Ke bawah sini Enggak mungkin kita ke samping Nyampe ujung sana Nyampe ujung sini Enggak mungkin Kita ke bawah Nah lalu caranya bagaimana Nah ini Kita berpatokan dari C C di oktave yang Oktave yang bawah Oktave yang rendah Senar yang gede ya Ibaratnya Seperti itu Nah kita cari dulu C-nya C-nya itu disini Nah disini kan disini Sini A Sini A Nah sini B Sini C Nah kalian bisa mengingat-ingat Ini untuk C-nya ini Untuk C-nya ini Di fret nomor 3 ya Nomor 3 ini Nomor 3 Lalu senarnya nomor berapa ini Dari Dari atas ini Dari atas ini Dia nomor 2 Nah kalau dari sini 1-2-3-4-5 Nah seperti itu Sini Setelah kalian menghafal Tata letak C C-nya ini C-do Nah tinggal kita urutkan saja Jadi Seperti itu ya Itu bisa seperti itu Ataupun bisa seperti ini Jadi ada yang ke bawah langsung Jadi seperti ini ya Itu untuk Doremi 1 oktab ya Lalu Kalau misalkan fretnya ini digeser Itu C-nya Doreminya itu bagaimana Nah kalian juga bisa Menggunakan yang C sebelah sini ya Nah ini kan C nomor 7 Sebelahnya berarti fret ke-8 Fret ke-8 ini Senar yang paling atas Nah ini kan C Sama seperti ini Nah Cuman ini posisinya dia lebih ke atas Nah kita bisa juga gunakan yang disitu ya Nah fret nomor 8 Ini nomor 7 Ini nomor 8 Sini Untuk Doreminya bagaimana Sama saja Sama saja Seperti ini Urutannya sama saja Seperti yang di bagian Di sebelah sana tadi ya Kita akan mainkan 2 oktab disini ya Doreminya itu sampai Doremi fa solasi Doremi fa solasi Doremi Jadi seperti itu ya Lebih dari 2 oktab Jadi seperti ini Doremi fa solasi Doremi fa solasi Doremi fa solasi Jadi kalau misalkan kalian bingung Untuk sol misasinya masih bingung Ya Masih bingung Kalian bisa melihat tangan saya saja Saya ulangi sekali lagi Untuk Doremi fa solasi Doremi fa solasi Doremi fa sol Ya Kalian bisa simak Ini ya Dari sini Freight nomor 8 Lalu kita akan aplikasikan Kedalam sebuah lagu Dengan Dengan note angka Nah note angka Note angkanya itu bagaimana ya Ini Doremi fa solasi Kan 1 2 3 4 5 6 7 Jadi seperti itu Kalian bisa simak note angka Di atas ini ya Ini kita akan buat Untuk belajar Nah belajar Memainkan ya Memainkan di Aplikasi gitar ini Ataupun kalian juga bisa Mencobanya di Gitar sungguhan Karena ilmunya juga Sama Jadi seperti itu Nah disini kita belajarnya Kita menggunakan 2 oktab ya Oktab yang sebelah sini Dan oktab yang atasnya Supaya lebih Jago nantinya Nah kalian bisa Simak note angkanya Ini adalah 6 Nah 6 Ini adalah lagu Intro lagu Gala-gala Yang Nah jadi seperti itu Kita akan gunakan Ini untuk belajar Nanti kalian bisa Download lagunya Yang tanpa Melodi Di deskripsi Nanti akan saya Coba juga disini Saya jelaskan dulu Cara-caranya Untuk bermelodinya Jadi Kalian cari 6 Note angka 6 Kita gunakan dulu Apa namanya Oktab yang rendah dulu Ya Oktab yang rendah dulu Note angka 6 6 itu kan la Jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Nah seperti ini ya La Disini ketemu Lanya 6 Ketemu Nah Lalu Apa namanya La Lalu Ketiga Ketiga Tiganya itu Oktabnya yang lebih tinggi lagi Jadi ini seperti Note yang di piano Jadi Tiganya itu yang lebih tinggi lagi Jadi ini kan La Si Do Re Nah jadi seperti ini Ya Disini Jadi Kalau misalkan digabung Nah 6 3 6 3 Nah Jadi seperti itu ya Nah Kalau misalkan dilanjut Nah Lanjut lagi Dari Dari 5 Kedua Ini 2 disini Seperti itu Setelah ini Kita selesai Melodi ini Ini diulang 2 kali Notenya Lalu Kita gunakan Oktab yang Tinggi Oktab yang tinggi Yang ngelengking Yang atas Yang atas Nah 6 nya disini Nah 6 nya disini Mi nya disini Nah Jadi Kita Langsung praktekan Nah 6 3 2 1 7 Nah Ya Seperti itu Lalu 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 5 2 Nah Oke Kita langsung Lanjut lagi Notenya Nah Kita Kita gunakan Oktab yang tinggi Lagi saja ya Untuk yang lebih mudah Nah Jadi 6 6 6 7 7 1 6 6 7 7 1 Nah Lalu ke 5 5 5 5 6 6 7 Nah 1 7 6 1 7 6 Oke Langsung saja Kita mainkan Dengan musiknya Nah Musiknya Kalian bisa download Di deskripsi Itu sudah Saya buatkan Untuk Belajar Nah Seperti note Yang kita praktekan Seperti tadi Cara memasukkan Musiknya Bagaimana Nah Kalian tinggal Klik Segitiga Ya Sebelah sini Yang warna biru Ini Seperti ini Nah Kalian download Saja dulu ya Yang di deskripsi Lalu Ini bagian sini Kan ada rekaman Pelajaran Lob lagu Nah Rekaman Pelajaran Lob lagu Kalian pilih Yang lagu Nah Pilih Yang semua Nah Itu Lalu Diklik Gala Nah Musiknya Itu Saya Judul Kasih Judul Gala Gala Belajar Gitar Nah Setelah Itu Kalian Klik Saja Seperti Ini Klik Klik Seperti Ini Ini Di Stop Dulu Bagian Atas Ini Stop Dulu Di Stop Dulu Karena Apa Karena Kita Akan Menggeser Ini Menggeser Ini Sini Ini Nomor 7 Ini Nomor 8 Ini Nomor 8 Untuk C Nah Posisikan Seperti Ini Dulu Setelah Terposisikan Seperti Ini Lalu Siap Untuk Kita Mainkan Menekan Tombol Yang Biru Ini Otomatis Musiknya Langsung Berjalan Langsung Kita Tekan Kita Mainkan Dari Oktab Yang Rendah Nah Setelah Ini Selesai Kita Geser Ke Oktab Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Nyengkling Di Bagian Atas Sini Langsung Kita Lanjut Ini Ada Fill Seperti Itu Setelah Ini Selesai Mau Ganti Oktab Atau Tidak Terserah Lanjut Oke Setelah Kalian Menonton Sampai Detik Ini Dijamin Kalian Langsung Bisa Praktek Praktek Untuk Memainkan Melodi Gitar Di Aplikasi Real Gitar Oke Jadi Untuk Videonya Saya Akhiri Dulu Sampai Disini Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Like Untuk Video Ini Tekan Tombol Subscribe Lalu Nyalakan Lonceng Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Sobat Tati Terima Kasih Dan Wassalam